Intro Polda Metro Jaya berhasil meringkus 3 orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang sering beraksi di wilayah Tangerang Selatan. Dari ketiga pelaku, dua diantaranya yaitu F dan A tewas ditembak karena berusaha melawan saat akan ditangkap oleh petugas. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat menggelar konferensi pers mengatakan selain tersangka F dan A, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan berinisial LP. Sementara untuk satu tersangka lainnya yang berperan sebagai joki, kini masuk DPO atau daftar pencarian orang. Dari tangan para tersangka, petugas polisian juga berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor hasil curian, 2 pucuk senjata api rakitan, 10 butir amunisi, dan kunci letter T. Akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan kasus penjurian dan pemberatan. Ini sama, curang mor yang berhasil diungkap oleh teman-teman dari subit 3 resmob di Krimung Polda Metro Jaya. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 23 Maret yang lalu. 23 Maret berarti berapa hari yang lalu, sekitar pukul 19.30, tempat kejadiannya adalah di daerah Tanggerang Selatan. Tim resmob di Krimung Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap satu orang pelaku inisial LP. Dan ada dua lagi dengan tindakan tegas dan terukur, karena pelaku ini coba melawan petugas dengan melakukan tembakan. Dari tiga orang, mereka pilih berempat. Yang pertama adalah LP, sekarang yang berhasil ditangkapnya adalah pemetiknya. Pengakuannya baru satu kali melakukan, tapi kita masih kembangkan terus. Kemudian ada satu lagi inisial F, ini laki-laki umur 29 tahun, dan inisial A. F dan A ini adalah residivis. Tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama, 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Coki Supriyadi, Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.